Terima kasih telah menonton 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 Dan bahkan mulai hari Senin kemarin Kami hanya memperkerjakan Setiap hari itu 5 jam saja Jam 7 pagi sampai dengan jam 12 Kecuali kiper satwa yang memang harus kasih makan satwa di Suri hari Tapi setiap hari maksimal kerja adalah 5 jam Dan itu tidak boleh Membawa makanan ke area Tidak boleh makan di area Dan semua karyawan wajib pakai masker Tidak boleh melepas kerja selama 5 jam kerja Apabila mereka ketahuan oleh supervisor maupun manager Mereka lepas kerja makan di area kerja Itu hukumannya langsung mereka tidak mendapatkan gaji selama Mereka bekerja Kalau misalkan dihitung UMR ya UMR katakanlah 3 juta di Kota Batu 50% satu orang mendapatkan gaji rata-rata sekitar Satu setengah juta Per orang Untuk pakan satwa selama setahun ini masih aman Kalau pakan satwa Kalau saya boleh menyampaikan Kita punya 3 kebun binatang Jatimpak 2 Eko Green Park Dan juga Predator Van Park Di Jatimpak 2 ada Average ya Setiap bulan kita harus menyiapkan dana 500 juta Untuk operasional pakan satwa Belum di Eko Green Park Belum di Predator Van Park Dan kita harus menyiapkan Istilahnya Budget khusus untuk satwa yang karnivor juga Itu hanya di Jatimpak 2 Belum di Eko Belum di Predator Van Park Jadi praktis lebih dari 500 juta Mbak Seperti di daerah lain kan wisata sudah mulai berniara putih ya Apakah Jatimpak juga hal yang sama Atau setelah malah Lebih parah Mbak Ya Kalau saya boleh sampaikan ke teman-teman media ya Sekarang kalau misalkan 1.700 karyawan Dikali Satu setengah juta Satu bulan Istilahnya kami harus menggaji Menyiapkan dana Untuk gaji karyawan saja Itu sudah 2 M lebih Anggeplah 2,5 M Untuk 15 Destinasi wisata 2,5 M Belum kita bayar listrik Belum kita tetap bayar pacat Belum kita Wifi yang harusnya terperlukan Belum lagi air Belum lagi operasional lain Yang setiap hari harus kita keluarkan Rata-rata Rata-rata Kami harus menyiapkan dana 4 M lebih Tiap bulan Itu untuk Biaya operasional Seluruh destinasi wisata kami Saya tidak tahu Sampai kapan ini akan berakhir Tetapi jika sampai dengan akhir tahun Masih akan seperti ini Bisa jadi Kami akan Sedikit demi sedikit Mengurangi biaya operasional Baik itu mungkin Pempehaka karyawan Yang selama ini Kita belum pernah memikirkan Dan tidak ada sama sekali Keinginan untuk pihak karyawan Tapi Mungkin itu adalah salah satu Keputusan yang terbaik Kalau misalkan memang Kita tidak bisa bertahan Belum lagi mungkin kita bisa jadi Akan menjual beberapa aset kita Secara bertahap Kalau sedangkan sampai dengan Akhir tahun ini Kita tidak bisa bertahan Artinya Kita harus siapkan Itu semua Karena memang ini adalah Resiko terbesar Bajanya Langkah penyelamatan apa Yang harusnya dilakukan Kepemerintah Mungkin ada sembuh Atau pengurangan pajak Sebenarnya banyak sekali Saya kira Pemerintah Seharusnya sudah mengetahui Apa yang menjadi Kesulitan kami Kami pun juga sudah Mengajukan Pengajuan relaksasi pajak Atau mungkin Permintaan donasi Dan sebagainya Itu melalui asosiasi Yang kita ikuti Baik melalui PHRI PKBSI Asosiasi lain Yang memang Meng-cover Semua desinasi wisata kami Jadi kita Bicaranya ke ranah nasional Tidak hanya di lokal saja Kemarin sempat Wawancara sama Tua lipat Beliau mengatakan bahwa Ada bantuan Buat pelaku Usaha pariwisata Itu bantuannya Apa juga Yang BPC Saya belum tahu Tahu detailnya Mungkin Kalau tahun lalu Yang saya tahu Kita mendapatkan BLT Untuk setiap karyawan Karena karyawan kita Mengikuti Anggota BPJS Dan BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenagakerjaan Kita mendapatkan Dua kali 600 ribu per bulan Jadi dua kali 1,2 juta Bansos yang bulan lalu Itu Tidak semua karyawan Kita mendapatkan Yang saya tahu Di Jatim 43 itu Ada sekitar 150 orang karyawan Yang dapat Yang lainnya belum Saya tidak tahu Sistem pembagiannya Seperti apa Karena kita pikirkan Kita tidak mau Sama sekali Mempihak karyawan Prisipnya pimpinan rauh Karena kasihan Kalau mereka tidak dapat kerja Tapi Kita mau bagaimana Kita menarik Kita akan berjadis Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa